Intro Kita bisa berbira Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Kita semua berbira Bisa ya Baik, terima kasih. Selamat pagi Kadang-kadang semua. Saya dengan Ari Mutianada Saya selakukan sebab TU Puskespas Pasar Rebo Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Nama saya Nina Selaku pampung Saka Bakti Usada Jakarta Timur dan dari Pasar Rebo Jadi pada hari ini Kita dari Saka Bakti Usada Kuartir Ranting Pasar Rebo Sudah menyelenggarakan sosialisasi Kepada Pramuka Penegak di wilayah Kuartir Ranting Pasar Rebo Tentang Saka Bakti Usada Dan juga sedikit materi Tentang Growth Mindset Dari Sera Ini mungkin Tentang kalian sudah berapa kali kerjasama kan? Ini perdana Perdana kita melakukan kerjasama dengan Sera Mungkin dari Kamu dari Ya, terima kasih Kakak-kakak-kasut kalian Terutama Kakak Nina Yang telah membantu Selamat pagi Usada di Puskespas Pasar Rebo Di wilayah Pasar Rebo Tentunya Dengan adanya kerjasama ini Perubahan Growth Mindset Yang ada di Anak-anak kita Yang akan Cikal bakal nanti Kedepannya menjadi Generasi penerus bangsa Semoga ke depan nanti Terbentuk mindset yang Terbuka lebar Adalah arti Mau berubah Dan perubahan itu adalah Tidak mesti harus Terus berhasil Tadi seperti disampaikan oleh Pak KKB ya Jadi perubahan itu Dimulai dari Kegedaran Kegedaran adalah Kemenangannya tertunda Barang hari Dan itu bisa Terminset dari anak-anak Kalau misalnya gagal Atau tidak Tidak bisa lanjut Nah, dia bisa Mengajukan dengan Segala ide dan hal lainnya Mungkin Mungkin Pak Kainan Tambangan manfaat Terkait Perubahan di Keluaran Pasar Rebo Jadi materi Pada hari ini Yang dibawakan dari KHP ya Dari Sarah Tentang Grow Mainset Seris Untuk anak-anak penegak Khususnya di Saka Baktiswada Kwartiran Tim Pasar Rebo Itu memang Anak diperlukan ya Karena Anak-anak penegak itu Usia dimana Mereka itu kan Lagi Masa perkembangan tuh Mereka sedang Mencari jati diri Mereka mempunyai Emosional yang tinggi Jadi memang Pola pikir Mainset mereka tuh Harus diarahkan Jadi supaya Terbentuk juga nih Kira-kira mereka Ingin menjadi apa Lalu harus bagaimana Jadi apapun yang kita inginkan Harus di-planningkan Dari sekarang Dan juga Jangan cuma di-planningkan Tapi tidak di-lakukan Jadi mereka berkesenambungan Nanti apa yang diharapkan Dan apa yang harus dilakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton